Hai hai hai, apa kabarnya nih? Di video kali ini kami akan merangkum alur cerita dari serial film Duyung. Gak usah nunggu lama lagi, mari kita langsung aja ke alur cerita serial film Duyungnya. Duyung, episode 3, part yang kedua. Sepertinya Mayra berhasil mencuri perhatian Pino dengan kecantikannya, apalagi ketika Mayra memakai pakaian yang Pino suka. Tak lama kemudian, pacarnya Pino datang dan menyuruh Pino untuk menunggunya di kafe depan. Pino masih penasaran dengan Mayra sehingga dia terus saja mengikutinya. Rencana Mayra memang berhasil, namun anehnya dia malah menjadi salah tingkah dan baper ketika Pino mengikutinya. Mayra pun segera mempercepat laju langkahnya. Sialnya, dia malah menabrak ember berisi air bekas kain pel. Hal itu membuat kaki Mayra menjadi basah. Mayra semakin panik dan langsung berlari. Sampai pada akhirnya, Mayra pun masuk ke dalam sebuah ruangan gudang. Untung saja Mayra keburu masuk karena jika tidak, Pino bakalan tahu bahwa Mayra adalah seekor Duyung. Kemudian, Mayra pun segera menggunakan kekuatannya untuk mengeringkan ekor Duyungnya. Mayra bingung kenapa dirinya nggak bisa berubah menjadi manusia lagi. Dia terus saja mencoba menggunakan kekuatannya, namun hasilnya tetap nihil. Malahan, gegara kekuatannya itu muncul banyak asap sehingga membunyikan alarm kebakaran di ruangan itu. Hera nggak bisa menolong Mayra karena saat itu Pino masih berada di depan pintu gudang tersebut. Hera bingung apa yang harus diperbuatnya karena semakin banyak orang yang hendak masuk ke dalam gudang itu untuk memeriksanya. Hera pun segera mencari Alda dan memberitahunya jika Mayra sedang dalam bahaya. Pino meminta petugas keamanan itu untuk mendobrak pintu gudangnya. Mayra terlihat sangat panik. Di sisi lainnya, Hera dan Alda mencoba masuk ke dalam gudang itu melalui jendela belakang. Karena pintu gudang itu susah dibuka, akhirnya Pino menggunakan kekuatannya. Pintu gudang itu pun terbuka. Namun, untung saja Hera dan Alda datang di waktu yang tepat. Mereka bertiga menggunakan kekuatan mereka agar tidak terlihat oleh manusia. Setelah itu, Hera dan Alda membawa Mayra ke tepi pantai. Saat itu ada polisi yang menghampiri mereka. Tapi untungnya Mayra menggunakan kain untuk menutup ekor duyungnya. Polisi tersebut hendak memeriksa kaki Mayra. Namun, Bu Renata keburu datang. Bu Renata memberikan alasan kepada polisi itu bahwa mereka bertiga adalah murid-muridnya. Polisi itu pun pergi tanpa banyak bicara lagi. Bu Renata mengatakan kepada Mayra bahwa dia nggak boleh terlalu panas ketika mengeringkan ekor duyungnya. Hal itulah yang menyebabkan Mayra nggak bisa berubah kembali menjadi manusia. Penawar dari masalah itu adalah Mayra harus mengubur ekor duyungnya selama satu jam di dalam pasir. Mayra pun segera melakukannya. Kala itu, Mayra sendirian karena Hera dan Alda pergi ke toilet. Tak lama kemudian, ketika Mayra mengubur ekor duyungnya, datanglah Buyung. Buyung pikir jika Mayra sedang bermain pasir. Bahkan Buyung hendak menggalip pasir itu dan membantu Mayra keluar. Untung saja Hera dan Alda punya cara untuk membuat Buyung pergi. Dan akhirnya, kini Mayra pun bisa berubah kembali menjadi manusia. Tak berselang lama kemudian, Bu Renata datang dan menasehati mereka bertiga. Mereka nggak bisa terus-terusan seperti itu. Karena lambat laun pasti akan ada manusia yang akan mengetahui wujud asli mereka. Oleh karena itu, Bu Renata pun mengizinkan mereka bertiga untuk tinggal bersamanya ketika menjadi manusia. Sesampanya di rumah Bu Renata, mereka bertiga dibawa ke ruang rahasianya. Di sana terdapat kolam yang sangat luas. Bu Renata pun segera menceburkan dirinya dan berubah menjadi putri duyung. Bu Renata meminta mereka bertiga untuk merahasiakan kolam itu. Tak hanya itu saja, Bu Renata pun mengajak mereka bertiga untuk menceburkan diri mereka di kolam itu. Lagi-lagi, Bu Renata memperingatkan mereka bertiga untuk menjaga rahasianya dan jangan sampai ada seorang pun yang tahu. Di tempat lainnya, Pino sedang mengunjungi Lala di warungnya. Lala adalah anak kecil penjual es kelapa yang sangat lucu. Pino sangat senang sama Lala dan selalu bermain dengannya. Ketika Lala hendak membuat es kelapa, tiba-tiba idung Lala berdarah dan Lala pun pingsan. Pino pun segera membawanya ke rumah sakit. Pino sangat sedih melihat Lala terbaring sakit. Pino berharap Lala akan bisa sembuh lagi dan bisa bermain dengannya. Semakin seru kan kisahnya? Saksikan terus ya kelanjutannya hanya di serial Duyung. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya biar kami bisa semangat terus bikin videonya. Terima kasih.